Saya dan perubahan ini insya Allah akan menuntut mereka nanti. Ini selalu menjadi sesuatu yang menarik. Dan bahkan Presiden kan dalam sebuah pertemuan dengan Kepala Darah beberapa waktu lalu mengingatkan agar para Kepala Darah itu bersikap netral. Maka kita akan menerima hasil pemilu yang tidak sehat. Artinya permainan curang, menang-menang kecurangan. Nah ini yang dihadapi pemilu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam ngobrol pinggiran ahir pekan. Diskusi yang diinskasi oleh jatatang.com yang jalan melayani di kandang di Katar. Masih juga dari KMKW, jalan Pramukok, Kekas Manda Belajar Masin. Yang hari ini kita perlu geser sedikit. Biasanya di belakang tapi sekarang di sini karena ada proses rehab. Kali ini di suasana kampanye bagaimana kemudian tensi politik menjadi semakin. Ramai dalam perbincangan publik. Ada banyak hal yang kemudian didiskusikan hari ini di ruang-ruang publik. Baik di luar ruang maupun juga di media sosial. Ada soal bagaimana netralitas pejabat publik Kepala Darah. Yang lagi-lagi misalnya menyatakan secara terbuka mendukung salah satu pasangan Capres dan Capopres. Itu akan kita bahas seperti apa posisi hukumnya. Kemudian bagaimana kaitannya apakah harus cuti atau seperti apa. Bulu lagi misalnya ada pemerintahan yang juga menarik bicara tentang kampanye dalam soal tanah Pilpres. Penurunan videotron pasangan Capres 01 yang berada di rejahat Kampokasi. Itu tentu juga menjadi sesuatu yang menarik untuk kita bahas. Bulu lagi soal hal-hal lain yang kemudian itu membuat noise Pilpres kita. Jadi tema kita dalam ekspedisi perubahan menyoal tentang bagaimana menjaga kewarasan dalam bernegara. Sudah hadir seperti biasa yang pertama ada guru besar Universitas Lambung, Rumah, Rumah, Rumah. Ada Bapak Profesor Muhammad Hadid Mujad. 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 Sehat hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Kita kembali di apa? Tetap di KV, tapi tempatnya berbeda. Jadi settingnya sedikit berbeda. Kemudian juga seperti biasa ada Bang Dr. Subhan. Bapak Profesor Muhammad Hadid Mujad. Sehat juga hari ini? Alhamdulillah. Sehat beriang. Sehat beriang. Sehat beriang. Betul. Karena beberapa hari ini hujan, kemudian Banjarmasin drop. Banjarmasin tergenar. Tergenar. Dan beberapa daerah kan dikansel juga. Ada topik khusus semuanya. Karena beberapa minggu lalu kan kita membahas apa? Tentang calap. Kumbuh dan segala macam itu. Itu kita akan membahas dari bagaimana siapa ya. Tapi hari ini kita bicara soal, kan masih dalam ekspedisi perubahan. Bagaimana menjaga kewarasan dalam bernegara. Terutama ketika di hari-hari sekarang dalam suasana kampanye. Ada hal yang kira-kira dalam pikiran kita. Itu sesuatu yang di-dealog. Sesuatu yang keluar dari etik misalnya. Soal pertama bagaimana netralitas penyelenggara negara. Kemudian soal persaingan kompetisi kampanye yang rasa-rasanya itu juga tidak sehat. Jadi mungkin nanti yang lebih banyak Pak Lok. Karena kan ahlinya beliau kan tadi yang lewatkan dengan aturan. Cuma secara, kita di kan anggap lucu nih. Di Pilpres ya terlalu lama, Pilpres Karir. Ini agak ada yang menarik lah sebenarnya. Kalau kita mengamati, kelihatannya ini sebenarnya ada empat calon. Bukan tiga. Jadi bukan 01, 02, 03. Bukan 01, 02, 03. Ada yang 04. Plus. Nah, jadi yang plus C inilah yang kelihatannya. Akhirnya banyak yang mempengaruhi alur arah demokrasi yang sehat. Nah, makanya tadi kita melihat kan Kijak Sultan lagi. Misalnya Kijak Publik menyatakan bahwa. Yang terakhir kan salah satu di Sumatera ya. Salah satu wali kota. Nah, wali kota yang dengan tenang-tenangan menyatakan bahwa. Tidak netral. Untuk capres tertentu. Kemudian, dia menyatakan bahwa. Satu ke ASN itu. Dia bukan ASN. Karena dia tidak. Tidak dapat menciwur. Nah, ini kan hal yang mungkin menarik. Tapi Prof. Hadir mungkin yang lebih banyak melihat dari sisi. Aspek. Apakah benar seperti itu kan secara hukum melihatnya. Nah, cuma kita juga melihat bahwa. Sebenarnya kan dalam, dalam demokrasi itu. Di samping kita bicara eleksinya. Siapa nanti yang menjadi pemenang. Ada proses yang berjalan. Dan ada yang paling penting itu sebenarnya. Pendidikan dari generasi. Generasi yang sekarang ini kan. Disilahkan generasi Z. Yang apa. Yang pemilih pemula. Nah, saat ini kan sebenarnya. Kalau kita melihat tadi kan disebutkan. Kasus penurunan pediatron. Yang dibuat oleh. Kalau tidak salah itu. Itu simpatisan, pendukung. Yang ada yang apa. Kipop ya. Iya, iya. Nah, mereka ini kan. Anak muda. Dominasinya. Yang berkumpul dalam sebuah komunitas. Yang komunitas sebenarnya di dunia. Di dunia maya itu sangat berbiasa. Nah, yang kita ini merasa bahagia. Mereka ternyata enak dengan politik. Bahwa mereka beranggapan politik itu. Menjadi sesuatu yang penting. Yang membuat mereka tertarik. Ini kan sebenarnya yang tidak kita dapatkan di pendidikan. Yang sifatnya. Jadi kan apa. Kompetisional ya. Jadi kita tidak mendapat pelajaran mengenai politik. Ini kan kita tahu. Tidak diajarkan di sekolah. Jadi mulai dari tingkat SMA. Sampai perguruan tinggi pun. Untuk mengajarkan persoalan politik. Itu kan menjadi sesuatu yang dianggap tahu. Nah, tapi sekarang mereka. Dengan kesadarannya. Dengan kesadarannya. Mereka terlibat. Nah, sayang. Di tengah keterlibatan mereka itu. Ada tadi yang saya bilang. Yang keempat itu. Yang capres keempat. Kita tahu seperti apa modalnya. Yang capres keempat ini. Memainkan perang. Yang akhirnya menyebabkan. Apa yang ingin dilakukan mereka. Dalam pencerdasan pro-politikan. Karena mereka kan bagian pencerdasan pro-politikan. Karena mereka. Menurut yang saya coba cari ya. Dan tanya. Mereka memasang videotron yang mahal itu. Dengan kurunan. Artinya mereka berinisiatif. Untuk mengumpulkan dana. Untuk memasang itu. Jadi mereka bukan tim partai. Bukan tim partai. Bukan tim sukses. Bukan sukses. Tapi ketertarikan mereka. Dan mereka beranggapan bahwa. Salah satu calon yang mereka. Tampilkan di videotron. Sesuai dengan pikiran mereka. Ini kan nilai tambah. Sebenarnya kita. Agak aneh. Kenapa misalnya. Sesuatu yang mereka. Terlibat aktif. Dan berguna bagi masa depan. Bangsa kita. Nanti. Di generasi muda kita. Nanti yang aktif. Menjadi penerus-penerus kita. Penerus pemimpin yang ada saat ini. Mereka sangat peduli mengenai itu. Dan mereka memilih. Maka. Mendukung itu. Karena kapasitas yang didukungnya. Dilihat dari tatanan yang. Memang objektif dan rasional. Lebih objektif dan lebih rasional. Daripada. Yang banyak kita dapati. Di orang yang. Yang terjun ke politik. Langsung. Mereka lebih. Bisa rasional dan objektif. Nah harusnya inilah yang kita dukung. Karena disini. Mereka inilah yang nanti. Akan mempengaruhi. Proses pemilihan kedepan. Yang bisa. Melawan apa yang. Saat ini. Jadi kita. Selalu. Hantu kita. Ini. Mengarut kekurangan. Mereka ini. Akan menjadi motor penggrab. Untuk. Menghilangkan hal tersebut. Tapi. Sayang. Lampung mereka. Di malah. Dihalami. Ini. Yang gila-gila. Mengusik keluarga. Pemain keempat. sangat merusak apa itu tujuan daripada demokrasi ceruk pemilik generasi milenia dan generasi yang sangat luar biasa dimana generasi pemula itu terlihat dan mereka bisa bersikap objektif dan nasional ini yang tidak didapatkan dalam kita 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 mendapatkan dalam proses pendidikan yang perpolitikan baik itu secara konvensional di sekolah sekolah dan secara kita di lapangannya bagaimana cara menang bagaimana menghalalkan cara supaya menang kemudian berbagi-bagi macam-macam ini bisa demi untuk menang tapi ini mereka luar biasa nah oke sekarang saya ke Pak Pro Padin Pak Pro kita berkesan dengan soal atau netralitas kepala daerah kan ini selalu menjadi sesuatu yang menarik dan bahkan presiden kan dalam semua pertemuan dengan kepala daerah beberapa waktu lalu mengingatkan agar para kepala daerah itu bersikap netral nah sesungguhnya kalau bicara aturan kan ada ruang bagi kepala daerah jika dia menjadi pendukung dia menjadikan sukses dan kemenangan untuk kemudian melakukan cuti artinya ketidaknya terang itu bisa dilakukan pada saat dia mengambil cuti tetapi bukan kemudian dengan alasan dia bukan ASN ASN kan PNS dan B3A bukan karena itu dia secara terbuka menyatakan kebihatan mendukung sesuatu misalnya itu dalam perspektif hukum Oh iya jadikan pemilu pemilu ini kan intinya tuh per-election per-election itu intinya jadi kalau bersaing kompetitif itu sehat dengan bersaing-sehat masalahnya pesaing-pesaing ini ini kan pada umum yang sering terjadi selama ini dalam sejarah pemilu aku curang beberapa kali pemilu yang kita lakukan kecurangan itu dilakukan oleh kontest-kontestan Nah tahun apa nih tahun 2024 ini pemilu 24 ini kayaknya ada-ada khasnya kecurangan itu ada-ada khasan tidak didominasi oleh kontest-kontestan ada-ada pihak lain gitu kan di pinggir lapangan nah jadi karena itu karena mungkin lah kita tahu semua kan bahwa Pak pesertanya pesertanya ini kan peserta pemilunya ini ada ada hubungan dengan kekuasaan dinasti jadi salah satu kontestan ini menggunakan alat kekuasaan nah dimana-mana di dunia ini kalau alat kekuasaan digunakan untuk apa namanya yang per-election tadi kan nggak hancur kan hancur bahkan nah ini bagaimana kemampuan pengawasan bahwa seluruh menghadapi kekuasaan raksasa ini selama ini kita lihat kan banyak tudingan bahwa lemah itu kan dalam menyikapi kecurangan-kecurangan tadi nah sop misalnya soal netralitas ya jadi kalau itu di dibiarkan kemudian ketidakberdayaan pihak penyelenggara pemilu apakah pihak bawah seluruh yang tugas utamanya atau KPO maka kita akan menerima hasil pemilu yang yang tidak sehat nah artinya permainan curang menang-menang kecurangan nah ini ini yang yang dihadapi pemilu hari ini dan kecurangan itu karena dulu kan dulu sembunyi-sembunyi sekarang terang-terangan kan nah tapi kemampuan untuk mencegah itu menindak mencegah menindak nah kayaknya kekuatannya juga tidak tidak seperti menindak yang Hai kontes A para kontestan yang berlaku curang ah tidak setara enggak kalau jadi karena dia punya kekuatan yang raksasa gitu kan nah semangat lalu para penyelenggara pemilu ini bawah slow KPO kan nah ketika melakukan pencegahan penindakan terhadap kecurangan itu tidak bisa Tidak semudah dilakukan terhadap para peserta pemilu yang lain yang lain nah karena kan yang punya kuasaan itu jaringan dia punya jaringan punya apa namanya tuh peralatan yang lengkap jadi kalau kalau bahwa slow yang cuma tenaganya sedikit lah kemampuannya rendah berhadapan mereka yang yang kemampuannya yang struktur itu ya struktur yang struktur kalau kalau siapannya itu menyebut seperti anu web 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 government nah laba-laba seperti anu sarang laba-laba jadi pemerintahan itu kan jaring-jaringnya kan mulai atas sampai ke dasarnya dia kalau mengenakan perintah jalan kan jalan lain swasta nah perintah itu bisa aja di tengah jalan putus ini kalau pemerintah ini itu kena-kena kekuatannya keras nah yang dihadapi hari ini ini nah kecurangan kecurangan disini nah itu yang yang sekarang kita perhatikan kalau karena masuk pada dunia kekuasaan langsung netralitas jadi ada kecurangan yang dilakukan oleh yang sebestul yang berik mereka bersikap netral nah lalu mak ikut bermain nah ibarat wasit tuh kan nah mempengaruhi jalannya pertandingan lah kan ya Nah ini ini masalahnya yang dihadapi hari ini kalau ketentuan kepala daerah misalnya kepala daerah kan harus netral hari misalnya kalau dia menjadi bagian tim pemenangan atau dia tim sukses misalnya kemudian dia terlibat aktif dalam kampanye harusnya cuti dia tugas keseharian dia nah itu tidak taktis dan tidak taktis tidak taktis itu jelas-jelas dia adalah apa namanya dia adalah sebagai tim kan nah dia dia tidak masuk tim tapi bermain nah ini ini yang terjadi hari ini kalau alasannya misalnya kepala daerah itu kan pejabat politik dia dipilih oleh masyarakat dia bukan ASN yang di yang di yang yang netral yang harus netral itu kan ASN katanya misalnya sebetulnya kalau dalam status pejabat publik dia kan tidak boleh tidak niterang Nah kalau kalau mau ikut dalam proses mendukung mendukung maka dia dicutikan dulu dari di apa non-aktifkan cuti sementara kan non-aktifkan dari jabatan itu karena dia harus dihiraukan kekuasaannya kekuasaan karena kekuasaan itu kan bisa memerintahkan bisa mendapatkan sarana bisa mau nah karena dia punya relasi kuasa biasa bisa mengganti orang yang tidak mau iya aja tuh misalnya lah ini yang tak yang santer kita masih kita lihat kan karena potensi LP itu apa cukup-cukup suara bak lumayan mah mah maka maka akan di diperhatikan ya ini semua lembaga pemerintah dengan mudah di dilakukan melakukan kegiatan berapa jumlahnya sekian dengan relasi kekuasaan itu yang itu yang di hindari sebenarnya jadi kalau mau aktifkan kalau kita mau aktif memang sebagai tim ya haruslah diputus kekuasanya tidak punya kekuasaannya boleh saja kan gak dilarang ya karena bukan ISN tadi kan tapi itu tidak taktis bagi mereka kan mereka yang saya lihat ini kan dalam kedudukan dalam kedudukan mempunyai kekuasaan dan tidak secara jelas sebagai tim tapi bisa membantu gitu itu yang terjadi kita lihat bahkan terang-terang nah sekarang saya ke Bang Subhan tadi kata Pak Rokadil kita kan berharap betul pada pengawas badan bawas lu sebagai badan pengawas pemerintah yang kira-kira yang menjadi wasif dalam pertandingan ini KPU sebagai penyelenggara pertandingan kemudian bawas lu sebagai wasifnya para kontestan sebagai para pemain yang misalnya hanya harapannya sesungguhnya ada pada bawas lu tapi ketika harapan kepada bawas lu juga tidak bisa berbuat banyak dalam tanda peti sesungguhnya harusnya ada standar umum yang kita gunakan kira-kira untuk pejabat publik dia ini pejabat publik nih misalnya kan tidak boleh atas kepentingan kelompoknya kemudian tadi menunjukkan maka lagi-lagi kan ada di situ soal kewarasan yang tadi di awal kan makanya kan kalau kita melihatkan sebenarnya ini kan persoalan sebenarnya kan persoalan etika dan koral jadikan walaupun dari providen bilang bahwa lembaga itu sebenarnya berada di bawah bayang-bayang tanda kutip ya dengan sistem di pemerintah bayang-bayang tadi tapi kalau mereka misalnya yang terpilih ini punya integritas paham etika dan moral memahami bahwa tugas mereka berdasarkan akurat itu seperti apa maka tentu mereka ini kan diselesaikan tapi problemnya sebenarnya yang tadi kan saya menyampaikan bahwa yang menarik di tahun 2024 ini dan sebelumnya sebelumnya 2004 ini kan sebelumnya 2004 kan sudah ada sinyal-sinyal sebenarnya mulai dari cowok-cowok yang kuasa kemudian muncul istilahnya tuh pengen 3 pro yaudah jadi isu-isu itu kan sebenarnya sudah terlihat bahwa ini ada yang lain diluar daripada yang bertiga ini yang memainkan perang yang luar biasa sampai kan akhirnya terlihat kita lihat kan dan lain sebagainya jadikan secara mendasar itu inilah yang sebenarnya menjadi kekecewaan kita itu kan kekecewaan kita bahwa sebenarnya yang mestinya menjadi ujung tombak untuk bisa mengatur ini bisa kita ah tapi ternyata kan malah membuat skenario yang menjadikan semuanya ujungnya tidak mungkin untuk menjadi netral kenapa jadi kita bayangkan bayangkan tidak mungkin kalau misalnya ini sudah fakta berbicara misalnya gausah susah ada yang jelas kemarin itu membagikan duit iya dengan ada tira kan ada kotornya calon terentu tapi tertentu tapi dianggap itu tidak menjadi masalah karena ada yang tanda putih ya yang mengaku bahwa dia yang melakukan sumbangan segala macam duitnya dari dia duitnya dari dia padahal kan indikasi itu kan sebenarnya kita yang yang apa sebagai indirektual yang bisa menganalisis memahami bahwa tidak seperti itu dan kita yakin sebenarnya infrastruktur yang terkait dengan pengawasan pun paham itu tapi karena ditadikan karena mereka ini semuanya yang tadi disampaikan disampaikan di bawah bayang-bayang jaring-jaring yang luar biasa mereka akan sangat khawatir kalau misalnya melakukan yang berkentangan dengan pemilik jaring ini tadi ini menarik jadikan proses 24 ini nanti akan menjadi sejarah di dalam perjalanan proses di negeri ini ini nanti akan menjadi contoh yang membuat semacam apa ya apa dalam proses ini kan mungkin menjadi contoh yang perlu di resep lah artinya saking luar biasanya di negeri ini di era sekarang ini dalam hal ingin mempertahankan kekuasaan dan ingin mencapai kekuasaan makanya kan kita di kalsa misalnya ada isu bahkan bukan hanya kalsa kan bagaimana yang ada koordinator desa koordinator TPS kalau dulu mungkin ada tapi tidak terang-terangan kalau seorang kan orang berani orang berani secara terang-terangan makanya kan kita yang mendengar pira yang apa di medsos yang menaik salah satu kepala daerah di Sumatera di apa itu tadi yang mengumpulkan adanya mengumpulkan agar besar abis itu ada juga yang di duga karena masih diduga ya ada berarti ada artinya 100.000 abis itu nah jadi ini terungkap semua cuma langkah untuk melakukan penindakan dan pencegahan jadi pencegahan tidak dilakukan terlihat nyata kemudian penindakan terjadi ini tidak dilakukan jadi nanti ini akan menjadi pertanungan yang luar biasa yang dulu kita kita anggap ini orang yang kira-kira tidak terlalu tertarik dengan politik tapi ternyata berharap simbol perlawanan itu ada di sini inilah yang menurut saya nanti akan menjadi penentu dalam proses kalau mereka bisa bersepakat merasa tanda kutip yang merasa ada yang marah tanda kutip kemudian luar tanda kutip dengan yang dilakukan tersistim saat ini terstruktural yang berpajim tadi ya maka perlawanan di dunia maya perlawanan mereka secara langsung itu akan menjadi sesuatu yang menarik dan akan menjadi sejarah di dalam filpres di 2004 Bagaimana misalnya pertahunan antara generasi muda yang menginginkan sesuatu yang lebih terhormat dengan generasi atau kekuasaan yang ingin bertahap tetap menguasai dengan menghalalkan berbagai macam cara jadi kita akan melihat seperti itu itu gambaran kecemasan yang kita lihat maksudnya kecemasan yang beralasan karena tadi kan hari ini riak-riak itu sudah muncul sekarang saya kira Pak Probe kan kita sudah harap ketika reformasi 98 bagaimana kemudian demokrasi kita bisa menjadi lebih baik tapi kenyataannya hari ini kan kalau bahasanya Andi Wijayanto kita tuh dalam bayang-bayang awan hitam awan gelap demokrasi kita yang ini tentu akan segala lagi mencemaskan kita Pak Probe dengan situasi-situasi yang tadi disampaikan bahkan Abang Subhan misalnya nah gimana kemudian kita ingin membangun demokrasi yang mempunyai tingkat kepercayaan publik yang baik demokrasi yang berkualitas kalau situasi itu seperti itu Pak Probe jadi memang yang efektif yang paling murah itu sebetulnya membangun demokrasi yang sehat itu adalah ketika kita memberikan pendidikan politik rakyat jadi rakyat ini harus di apa namanya dididik ya di dibangun jangan lagi menjadi pemilih yang emasional ya tapi yang rasional yang rasional cuma sayangnya tadi untuk untungnya kan untungnya jadi ada untungnya untungnya itu karena separuh lebih kan milihnya 56% yang yang ini yang harapan kita yang kita dorong harus harus apa jangan sampai dinudai lah jangan sampai nah di perlu yang yang apa namanya yang rentan misalnya pemilih rentan pemilih rentan itu yang bisa dipengaruhi kan jumlahnya juga tidak sedikit kan ya Nah ini ini yang perlu semestinya yang jadi sasaran nah sasaran pendidikan politik yang dilakukan pendidikan politik ya tak terus-terus lah pokoknya jangan jemuh-jemuhnya hantinya melakukan penyadaran lah penyadaran agar mereka secara sadar dalam proses politik itu menyadari bahwa mereka betapa pentingnya arti sebuah suara nah ini yang keperluan jadi apa hasil milenia kita yang keliling serupa itu jadi ada sekitar 30% yang berharap kucuran politik uang politik uang nah jadi dari yang 30% inilah yang sebenarnya yang rentan dan mereka akan menjadi pemilih aktif ketika mereka mendapatkan jasa seperti itu tadi bahkan kita pernah di suatu tempat yang jauh rusuk kayaknya yang itu soal biasa gitu kan soal biasa mereka 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 meninggalkan apa kerjaan katanya lah pada hari hanya satu hari nah satu hari nah ya dikasih apalah yang katanya kan nah sepertinya dia mengenai ini yang perlu jari-jari jari keluar jadi kita juga jangan sampai mereka menjadi tidak bisa makan ya karena selalu demokrasi nah ini ini juga jadi penyakit satu problem demokrasi kita yang sehat tadi karena tingkat kesejahteraan yang masih rendah di satu sisi kesadaran politik tidak bagus pada sisi lain kesejahteraan kita juga masih bermasalah dan ini yang dianuh peluang yang digunakan yang dimasukinya oleh pemain-pemain curang kan ya mau main curangnya kan setiap saat man drop ya kan dan bangso itu menjadi sesuatu yang tanda putih bisa digunakan nah itulah semestinya lah ya karena kita tidak ada larangan lah anak pejabat apa namanya keluarga pejabat itu maaf bisa calon kan tidak ada larangan padahal potensi pejabat yang menggunakan kekuasaan untuk memenangkan itu ada kan setiap anak ada dan dia akan mengarahkan segera daya upayanya nah kewinang-kewinangan itulah ya yang lihat yang hari ini dihadapi secara hukum kan tidak bisa menarang orang-orang tetapi dalam tadi dari sisi etik karena ada potensi untuk kemudian menyalahgunakan kekuasaan ada kemudian ruangnya jadi ada ruang etik sesungguhnya kalau orang mau patuh nah kemudian disambut lagi maa situasi masyarakat kita tadi yang jadi kalau bukan ya yang datang jadi satu yang datangnya orang Pina Harbuta yang menerimanya juga siap nah ini persoalan-persoalan besar maka bangsa kita hari ini kan nah untungnya tadi kan masih ada separuh lebih yang milenia yang kita harapkan bisa memwarnai demokrasi kita di 2024 ini akan pertaruhan ketika ceruk irisan pemilih rasional yang kira-kira kita benar-benar rasional dengan angka 56 persen itu ini kan akan menjadi pertaruhan setelah 14 pembori kita akan melihat mana yang kemudian dominan apakah kemudian pendidikan punci kita jalankan tadi ketidak normalan politik demokrasi kita itu turut kemudian apa mempengaruhi alam pandangan mereka kan seperti itu nah yang kita sepakat harus ada pendidikan politik yang kita lakukan tapi pada sisi yang lain ada tontonan yang dilakukan para elit yang tidak yang tidak pas dengan pendidikan politik yang kita lakukan misalnya tadi soal etika yang ditabrak dan segala macam ini kan kemudian memperburuk wajah demokrasi kita kan makanya kita memang kan seperti ini kalau kita misalnya melihat kondisi di 2004 ini prosesnya artinya PR untuk melakukan pembenahan di proses 2011-2029 itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa beratnya kalau yang menjadi pemenang ini adalah mereka yang menghalalkan segala cara pemenang pertaruhannya seperti ini nah artinya kalau kita ingin ini merubah kondisi di 2009 maka carilah diantara yang ada nih siapa kira-kira yang memang sangat minim untuk menggunakan piramteri-piranti menghalalkan segala cara untuk menang itu ya yang pertama para disini jadi ada gerakan masyarakat gerakan apa ya semesta ya mungkin bahasanya kita semua untuk bisa menurunkan agar yang menjadi pemenang di dalam bilpers adalah yang tidak di bawah bayang-bayang yang menghalalkan segala cara untuk menjadi kelebihan kuasa kesadaran itu kan baru muncul kira-kira Bang kesadaran itu akan baru muncul gerakan itu baru akan menjadi sebuah gerakan yang masif ketika orang sadar bahwa ada problem dengan kondisi hari ini nah artinya yang kemudian kita kampanyekan sepakat Bang yang kita kampanyekan hari ini bagaimana membangun kesadaran bahwa hari ini situasi politik kita sedang tidak baik-baik saja demokrasi kita tidak sedang baik-baik saja maka kembali ke tema awal kita bagaimana menuruskan mewaraskan ya tadi kan tadi ada contoh sebenarnya yang kita bahagia sebenarnya bahagia karena milik generasi muda yang kita anggap tidak meleponetik ternyata mereka melalui komunitas tertentu dan membuat gerakan dan gerakan ini secara tidak langsung memukul tanda kutipnya memukul kekuasaan penguasa memukul kita-kita yang misalnya terbiasa ingin menang dengan mengalahkan segala cara yang tadi Sampai Kapur Madin dan juga memukul generasi tua yang berharap ucuran apa siraman sesuatu untuk menentukan pilihan ada-ada yang muncul ada yang datang harusnya menjadi kritik bagi kita artinya ini semestinya karena mereka generasi muda tugas-tugas kita ini termasuk tugas yang saat ini memegang kendali kekuasaan untuk menerong generasi yang 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 tadi ini mendapat tempat harusnya mereka ini yang berpengaruh terhadap 50% lebih mereka inilah yang harus didorong untuk bisa berdemokrasi dengan apa yang sudah mereka saja dicontohkan mereka mendukung capres tertentu yang melihat bagaimana capres tersebut dari segi misalnya kemampuannya dari segi misalnya etika dan moralitasnya dari segi misalnya kejujurannya dari segi misalnya tanda kutip pendekatan psikologi sebagai orang tua terhadap anak-anak muda ini yang kita perlukan itu karena kalau ini misalnya berhasil dijadikan gerakan yang akan nanti dikembangkan maka kita di 2009 itu akan mendapatkan proses pemilu yang berkualitas dan akan mendapatkan pemimpin-memimpin yang dipilih karena memang mereka memiliki kemampuan jadi bukan pemimpin yang lahir dari pemaksaan tanda kutip ya pemaksaan misalnya dipaksa oleh yang diatasnya orangtuanya untuk ikut bertarung padahal belum memenuhi sepertinya yang seperti yang disarankan dan ini kan terjadi bukan hanya di elit paling puncak sampai ke elit lokal pun biasanya ada anaknya siapa siapa yang tadi disampaikan Pak Bro tadi kan itu menjadi sesuatu yang saat ini budaya kan seolah itu menjadi hal yang biasa bahkan saya pernah dengan Pak Bro di ini menghadiri suatu acara ya kita ada acara salah satu acara yang jadi roh petinggi-petinggi tanpa sungkan ya si petinggi menyatakan bahwa ini kan anak saya turut bercalon sama dengan anak misalnya apa presiden dan jadi itu di tengah pertemuan yang sepatnya sebenarnya pertemuan yang tidak boleh kita melakukan seperti itu dan itu dianggap yang biasa inilah yang sebenarnya merusak ini yang harus kita semua semakin harus sudahi kalau kita ingin menjadikan negeri ini lebih baik menjadikan proses kepemimpinan yang menjadi ujung tombak mereka untuk mengabdi kepada misalnya bangsa ini kepada daerah masyarakat itu menjadi sesuatu yang harusnya ditambahkan jadi ini harus kita sudahi kalau kita misalnya masih tetap membiarkan di 2024 ini proses berjalan sungguh seperti ini jangan harap anak-anak kita nanti yang tidak punya jaringan untuk misalnya ke lingkaran atas untuk menjadi pemimpin walaupun mungkin anak-anak kita nanti atau cucu-cucu kita nanti memiliki kemampuan jangan berharap karena itulah yang sebenarnya kenapa dulu di 98 menjadi sesuatu yang dianggap ditolak karena begitu lamanya misalnya dinastinya di 98 Pak apa kita anggap atau lah begitu lamanya berkuasa dianggap menjadi sumber masalah yang menghambat demokrasi tapi yang sekarang ini dan malah itu menjadi sesuatu yang kita kembali dan ini kalau kita biarkan sebagai kita khawatir nanti pada saat di kedepan ini terjadi lagi situasi seperti itu yang tidak boleh apa-apa Oke terakhir ini kan belum lagi kita bicara soal membangun kesadaran politik soal pilihan berbasiskan gagasan saya kita masih bicara dalam tataran aturan bicara tentang ketentuan pemilu ini kan sebagai sebuah pertandingan sudah ada aturannya ada undang-undang kata-paprop kan pemilu sudah dipadari dengan aturan tapi dibalik aturan kan ada etik dan juga kemudian hari ini rasa-rasanya itu tercederai disitu nah ini yang kemudian hari ini kita perdebatkan itu yang pemilu kita persoalkan dalam rangka memastikan bahwa semua itu harusnya taat penyelenggan harus taat pemain harus taat kemudian penguasa elit juga harus taat mematuhi ketentuan untuk kita sepakati lagi agar lagi-lagi yang kita cemaskan masukkan itu tidak terjadi karena akan menjadi pertaruhan di 2024 jadi kalau kita lihat nah pemain-pemainnya kan pemain lama baju baru pemain-pemain kan baju baru itu maksudnya orang akan di tapi dibalik itu kan yang memainkan yang itu-itu juga ya tidak tidak ada pendatang-pendatang tidak ada gulungan masyarakat umum yang memiliki kualitas kemimpinan nah keom kompetensi yang bisa bersaing karena soal pendanaan nah ini yang menjadikan tidak tidak sehat nah jadi tidak sehat kayak benang-benang katakan bahwa pemilu ini bagaikan sebuah kapital kan itu kan jadi orang siapa yang berduin ya bukan untuk bagaimana membangun masyarakat tapi bagaimana memperkaya diri kan nah masalahnya disitu jadi kita melihat ini melihat pemilunya bukan bukan sebuah-sebuah bangunan suci gitu kan bukan sebuah bangunan suci yang jangan dicederai tapi melihat ini kue yang yang merebut untuk diri kemati jadi itu situasinya itu problemnya ini masalahnya sekarang oke baik terima kasih sebelumnya Mbak Rasidin mungkin kita seperti ini ada hal mendasarnya Pak Proc ya kayak kita-kita ini kan sebenarnya kayak kami dengan Pak Proc terutama ini kan sebenarnya sudah eranya itu kan sudah di ujung kita kan tak mungkin lah untuk kembali ke masa ikut serta dan sebagainya lah arti yang berebut kekuasaan itu kan bukan di dalam ini kita tapi kami ini kan sebenarnya ingin menyampaikan kepada semuanya ini harus kita sudahi ini harus kita bersama-sama berubah kenapa jadi harus kita lakukan karena ini untuk generasi kita berikutnya makanya kalau kita belajar dari sejarah kemerdekaan negeri ini semua yang berjuang itu merupakan nyawa harta dan segalanya untuk negeri ini berdiri itu tidak pernah mereka mengharapkan bahwa mereka dapat imbalan akhirnya berdiri yang menipatinya kan saat ini kita-kita semua nah harusnya yang berkuasa saat ini termasuk tokoh politik yang mengambil kebijakannya harusnya termasuk semua apa dan semuanya menjadi pemimpin di negeri kita harusnya berpikir ini tanggung jawab besar bagi kita agar kita bisa mengantarkan ini untuk generasi kedepan untuk anak cucu kita agar mereka bisa menjadi generasi penerus yang mampu untuk mengambil alih estatus meluang negara ini dengan kualitas dengan menjadikan mereka pemimpin yang memang bukan berebut kekuasaan tapi berebut untuk semakin banyak pemerintah seharusnya seharusnya tapi yang terjadi hari ini bagaimana berkompetisi merebut kekuasaan dengan segala cara saya misalnya punya anak yang misalnya punya kemampuan untuk terjenku politik saya arahkan dia itu sebenarnya berdasarkan untuk dia membuat kemampaan bukan untuk dia supaya berkuasa agar saya dan keluarga saya bisa lambatkan kuasa jadi kita harus kembali kepada bagaimana prinsip dan semangat pada pendiri bangsa dulu gini jangan sekali-kali kita hianati itu apa yang didirikan oleh pendiri ini karena nanti kita akan terpaksa kita kamu apa kata kuji terhadap kita mati setiap kita pasti harus itu kalau pada saat kita mati dan kita bertemu dengan pendiri publik ini maka kita selaku yang bisa meneruskan tanggung jawab mereka saya menjadi saya saya menjadi presiden saya menjadi gubernur saya menjadi Pak DPR saya menjadi pejabat publik Kapolri panglima dan sebagainya ini akan menerima tanggung jawab yang besar bayangkan kalau ditutup semua pejuang-pejuang-pejuang-pejuang-pejuang-pejuang-pejuang-pejuang ini jadikan menurut para ulama saya apa hadis ini yang paling disesalkan di akhirat nanti kenapa dia menerima jabatan itu paling disesalkan karena tanggung jawabnya terlalu besar terlalu beratnya saya mempertanggung jawabkannya di akhirat nah itu coba-coba karena di apa nih hadis saya depan itu yang disesalkan kenapa saya mau ambil jabatan itu jadi bagaimana Bang Rasidi tidak berat tidak berat berapa pertama yang menuntut tuh yang mendirikan Republik ini yang membuat mereka bisa berkuasa itu menuntut kenapa disalah gunakan yang kedua generasi berikutnya kenapa kami diajarkan dengan politik yang tidak berat karena kami diajarkan dengan kalau ingin mencapai kekuasaan kami harus menggunakan segala cara menggunakan manipulasi menggunakan kecurangan dan sebagainya untuk menjadi pemenang bayangkan tanggung jawab amanah kemudian tanggung dituntut oleh yang diatas yang mendirikan negara ini dituntut oleh generasi pengikutnya yang mengikuti cara mereka jadi itu yang harus kita kembalikan jadi nilai itu yang kita kembalikan pemimpin kita pejabat kita harus hati-hati karena saya dan provaten insyaallah akan menuntut mereka nanti karena kita butuh pemimpin maka pemimpin kembali kepada tadi bagaimana tujuan kalau kita-kita nih habis umur nanti kita sudah mencoba kalau mereka seperti itu maka kita akan bertemu dengan Tuhan kita akan tuntut mereka karena mereka menghancurkan jadi itu setidaknya yang menjadi bagian apa upaya itiar dari ngopi kita untuk mengingatkan betapa besar yang tadi kata Pak Prof kan tanggung jawab kepemimpinan jangan kemudian orang berkompetisi dengan segala cara melakukan untuk bisa menang kemudian dia lupa bagian bertanggung jawaban dengan kepemimpinan itu yang kira-kira harus kita ingatkan oke baik terima kasih Pak Prof Hadin terima kasih Bang Subhan selamat menikmati